BBM 1 Harga merupakan penugasan pemerintah yang dimandatkan kepada Pertamina untuk menjamin ketersediaan energi terutama BBM di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal, 3T. Sejak tahun 2017, Pertamina berjuang bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan akses tersulit untuk menghantarkan energi yang sama dengan di wilayah lainnya. Melalui PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial dan Trading, sebagai badan usaha yang menjalankan penugasan pemerintah program bahan bakar minyak BBM 1 Harga mencatat hingga Mei tahun 2022 telah tersedia 328 lembaga penyalur BBM 1 Harga di Indonesia. Penugasan pemerintah ini dilaksanakan Pertamina dengan menanggung biaya distribusi BBM dari supply point terdekat menuju ke lokasi, sehingga harga BBM dapat setara seperti yang dinikmati masyarakat di kota. Ada pun sebarannya, 63 lembaga penyalur BBM 1 Harga di wilayah Papua, 56 titik di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, 48 titik di Maluku, 32 titik di Sulawesi, 53 titik di Sumatera, 5 titik di Pulau Jawa dan Bali, serta terbanyak 71 titik di Kalimantan. Di Kalimantan sendiri 71 titik BBM 1 Harga tersebut tersebar meliputi Kalimantan Utara 18 titik, Kalimantan Timur 7 titik, Kalimantan Selatan 5 titik, Kalimantan Tengah 13 titik, dan Kalimantan Barat 28 titik. Eksekutif GN Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Freddy Anwar menyatakan pentingnya akses energi yang merata dan berkeadilan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali.